KPK kembali menyita satu unit mobil mewah terkait kasus yang menjerat adik gubernur non-aktif Banten, Tubagus Hairi Wardana. Totalnya ada 40 mobil dan satu motor gede sitaan dari suami wali kota Tanggerang, Airin ini. KPK pun terpaksa memindahkan puluhan mobil dan motor yang diduga milik mantan ketua MK Akil Mokhtar karena banyaknya mobil sitaan di gedung lembaga anti-rasuah ini. KPK kembali melakukan penyitaan satu unit mobil Vellweyer yang diduga diberikan tugas Hairi Wardana alias wawan kepada anggota DPRD Banten. Tony merupakan anggota DPRD Banten yang juga duduk di badan anggaran. Dengan kembali melakukan penyitaan hari Senin kemarin, kini sudah ada 40 mobil dan satu unit motor gede yang disita KPK terkait pencucian uang wawan. 38 mobil dan satu motor gede dengan hari ini ya, dengan hari ini ya, dengan hari ini. KPK atau KPK? Ya gabungan, KPK dan KPK. Mobil disita dari berbagai tempat, mulai dari rumah wawan, gudang showroom, rumah tangan kanan wawan, rumah anggota DPRD Banten dan juga ada yang disita dari rumah artis Jennifer Dunn. Kendaraan-kendaraan yang disita adalah aset wawan dan mempunyai keterkaitan dengan PT Bali Pasifik Peragama. Wawan merupakan komisaris utama dari PT BPP ini. Selain itu, kendaraan-kendaraan ini juga disita dari keluarga, ketua DPRD Cigolkar, anggota dan ketua DPRD Banten, dan bahkan dari artis. Dari kalangan artis, KPK menyita satu Vellweyer putih milik Jennifer Dunn dari rumahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Tubagus Hairi Wardana terjerat kasus dugaan suap pemenangan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak Banten di MK, pengadaan alat kesehatan Pemprov Banten tahun 2011-2012, dan kasus alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangrang Selatan tahun 2012 dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Banyaknya jumlah kendaraan di gedung KPK membuat Komisi Pemberantasan Korupsi harus memindahkan barang bukti lain terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Akhil Mohtar sebagai tersangka. 30 mobil dan 31 motor sitaan milik Akhil ini dipindah ke gudang persediaan menggarai milik PT KAI hari minggu lalu. Jika dalam proses pengadilan terbukti benda-benda ini termasuk kendaraan merupakan hasil tindak pidana korupsi, akan dilelang oleh Direkturat Jenderal Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan dan Uang akan masuk kas negara. Namun jika tidak terbukti benda-benda tersebut akan dikembalikan ke pemiliknya dengan kondisi sama seperti sebelum disita. Ardia Rahma, Bagus Darmawan, melaporkan untuk NET.